Bupati Kebumen Arief Sugianto menjadi narasumber Buletin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEKTI dengan tema Perkembangan Sistem Resi Gudang SRG Kabupaten Kebumen secara daring Kamis 26 Agustus 2021 di Ruang Kerja Bupati Gedung F Kompleks Sedda Kabupaten Kebumen. Menurut Bupati dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ini, resi gudang di Kabupaten Kebumen dianggap mampu bergerak dan berkontribusi terhadap para petani. Lebih lanjut Bupati menyampaikan meskipun telah berkontribusi terhadap petani, namun resi gudang di Kabupaten Kebumen perlu support dari pemerintah daerah, baik itu permodalan ataupun perlengkapan yang lain. Terkait kondisi SRG, Bupati menyampaikan bahwa saat ini Kebumen baru memiliki 1 SRG, yang idealnya di Kabupaten Kebumen mempunyai 3 SRG, sehingga diharapkan mampu lebih mendekatkan kepada para petani yang tersebar di 26 kecamatan. Meskipun demikian, pihaknya bersyukur karena Kabupaten Kebumen selain mempunyai SRG, juga memiliki rice milling unit RMU, sehingga diharapkan dapat semakin memberi kontribusi positif terhadap para petani di Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah resi gudang Kabupaten Kebumen dipandang, bisa bergerak ataupun berkontribusi untuk kesetaraan para petani. Kemudian beberapa hal, tentunya daripada gabah ketika masuk ke SRG ini, ketika distribusinya terlalu panjang, jangkauannya terlalu panjang atau jauh, maka harga kosnya akan tinggi. Ini juga seolah-olah tidak ada gunanya ketika kita tidak mendekat ke sisi produksinya. Jadi ketika Kabupaten Kebumen ini jangkauannya cukup luas, ada 26 kecamatan, minimal ada 3 SRG di Kabupaten Kebumen. Itu sangat minimal. Karena supaya mendekatkan diri dari petani sehingga kos, daripada produksi ini akan semakin berkurang. Sekarang SRG-nya berapa Pak? Kebumen, SRG itu ada satu. Tetapi yang bila kita sekarang sedang memiliki RMU, kemudian SRG dan RMU ini sebenarnya hal yang sama. Hal yang sama, tetapi mungkin RMU memiliki kelengkapan yang sudah jauh lebih lengkap, sehingga SRG ini bisa mencontoh ke RMU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.